Intro Selamat berjumpa di hari pambungkas di Regista Trivia 2022. Nama gue Pangeran Sihan, your quiz master yang sebenarnya merasa ini sudah kemalaman. Tapi kita sengaja mempaskan, ini adalah hari terakhir bagi banyak orang, banyak company sebelum libur panjang, libur lebaran. Jadi mungkin Anda menyaksikan pertandingan ini, antara Anda masih di tol Cipali ya. Atau mungkin Anda menemukan perjalanan lewat kereta, mungkin ada malam-malam, atau udah nyampe di kampung halaman. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Dan kalau keluarganya suka bola, bisa diajakin sekalian sotoy-sotoyan bersama menjawab pertanyaan. Sekali lagi bersama dengan dua kontesan kita di partai semifinal yang pertama pada hari ini. Ada Rehan Taswin, perbakilan netizen, yang luar biasa. Menaklukkan banyak unggulan untuk sampai ke semifinal. Gimana Rehan kesan-kesannya? Nggak nyangka sih. Tapi sekarang gue udah pasrah deh. Lo fans apa? Gue lupa. Barcelona. Barcelona. Lo fans Barcelona. Oke. Dan sementara di sisi yang berseberangan ada Dex Gleniza yang... Lo senyum aja ya? Udah ya. Lo kasih ngomongnya. Mikir gimik nih pasti. Barcelona itu klubnya ada banyak. Saya lebih dari sebuah klub kan. Iya. Tapi ada dua buah, dua buah, empat buah. Nggak tahu. Masuk, masuk, masuk. Lo kenapa pake bajunya, Dark Nowitzky? Nggak sempet ganti baju aja. Tadi yang di-stamping pagu aja deh. Oh, nggak ada maksud-maksud khusus gitu ya? Nggak ada. Tiba-tiba mau one leg jump fade away gitu. Kenapa lo? Buat lo minum, buat apa ya? Gue lagi agak diare, pencer-pencer. Jadi butuh banyak asupan air aja. Bener. Gue lagi nunggu nih apa yang disini. Nggak ada ya? Apa yang mau masuk? Apa yang mau masuk nih? Nggak ada ya? Oke, ini adalah part semi-final pertama. Nanti yang kedua ada Rossi melawan Puat. Final juga nantun langsung ini juga. Dan juga perebutan juara 3 dan 4. Kenapa? Karena Pak Produser, hadiah uangnya jadi kan? Jadi! Oke, ada hadiah uang bagi para pemenang. Berhubungan dulu. Oke, langsung aja. Karena lo yang non-unggulan, sebenarnya lo mau milih seribu atau mau milih orang? Seribu. Ini udah gantung. Seribu. Mau jawab duluan atau mau dilempar? Ini pertanyaannya random ya? Kayak babak diperlapan final ya? Lempar tadi. Lempar ke deks. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini final pertama untuk deks. Sebelum pindah ke Manchester City di musim 2015-2016, Kevin De Bruyne bermain di Wolfsburg selama satu setengah musim. Pertanyaannya, nomor punggung berapa yang dipakai De Bruyne? Di mana? Di Wolfsburg? Wolfsburg. 8. Jawabannya salah. Yang itu adalah 14. 14. Pertanyaan kedua. Di Stadion manakah? Laga pembuka antara Portugal dan Yunani di Euro 2004 di Selenggaraka? Di Stadion... Drago. Di Stadion do Drago. Di Stadion do Drago, betul. Di Kota Porto. Poin pertama untuk deks. Dan kemudian 2004 terus nih. Kayaknya yang bikin kuisnya sekalian ini aja ya? Bukan gue. Bukan gue yang bikin kuisnya. Nggak sempat gue bikin pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Siapakah pemain ini? Foto. Siapakah pemain ini? Siapakah ya? Pauleta. Ini adalah Pauleta. Poin yang terkejut. Pauleta. Ini pemain Portugal ya. Portugal yang kalau main di timnya sebenarnya nggak gitu bagus sebenarnya kan. Dia jadi striker mulu kan. Tapi golenya bukan dari dia ya. Oke. Pertanyaan keempat. Ada dua pemain di timnas Inggris pada Piala Dunia 2006 yang bermain di luar negeri. Ada dua pemain timnas Inggris pada Piala Dunia 2006 yang bermain di luar negeri. Sebutkan siapa pemainnya dan bermain di klub apa? Pusat. Ini banget. Owen Hargreaves, Bear Munson, David Beckham, LA Galaxy. Salam! Salam! Owen Hargreaves, Bear Munson, David Beckham, Real Madrid. Oh iya? Terpleset, saudara-saudara. Sudah mengangat di mulut gawang, tidak bisa disambar bolanya. Kemarin itu on this day gerat terpleset. Kemarin? Nah, gue mengingatkan. Pertanyaan kelima di bawah pertama ini untuk Dex. Stadion apakah yang gambar berikut ini? Waduh, semuanya tak gila. Aduh, terlihat. Oh, ini. Gelora Bung Tomo. Ini adalah Gelora Bung Tomo di Surabaya. Betul? Ini gue tau deh. Pasti soalnya produsernya pas milih foto, gambar kecil kan? Gambar kecil. Kalau begitu gede, ini kelihatan. Persebaya emosi jiwa. Produsernya rada-rada deh. Poin untuk Dex berarti 3. Semua kenangan dulu untuk Dex, di bawah pertama. Karena kita beralih ke Rehan. Pertanyaan pertama. Andriy Shevchenko kembali ke AC Milan pada musim 2008-2009 dari Chelsea dengan status pinjaman. Nomor punggung berapa yang digunakan Shevchenko pada musim tersebut? Di Milan, 76. 76 poin untuk Rehan. Gila, gila, gila. Gila, gila, gila. Nanti bisa masuk ke TPJS ya. Ini bisa. Ini bisa. Bisa, bisa. Pertanyaan yang kedua untuk Rehan. Di stadion manakah laga final Euro 2008 di selenggarakan? Cier. 2008-2008. Stadion. Stadionnya Swiss nggak tuh? Skip. Skip. Ini ada stadion Ernst Happel di Austria. Iya, di Viena. Di Kota Wiena. Nomor tiga, pertanyaan nomor tiga. Tebak foto siapa akan pemain berikut ini. Gak hati ini. Gak mirip sama lo ya sebenarnya. Beda rambut doang. Tapi beda warna rambut aja. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan keempat. Ini adalah Mario Lemina. Oh. Pertanyaan keempat. Ada dua pemain di tim Nas Jerman pada pilihan dunia 2006 yang bermain di Liga Inggris. Dua pemain di tim Nas Jerman pada pilihan dunia 2006 yang bermain di Liga Inggris. Sebutkan siapa pemainnya dan bermain di klub apa? Michael Balak di Chelsea. Satu lagi. Jazz Lehmann di Arsenal. Oke, jawabannya salah. Betul Jazz Lehmann di Arsenal. Tapi Balak waktu itu belum pindah. Dia yang ada di Chelsea itu ada Robert Hood. Robert Hood back. Oke, oke. Foto. Ini ada stadion apakah berikut ini? Indonesia nih. Nanti pas Indonesia nih. Stadion Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Kan juruhan? Kapten ya? Salah. Kapten. Salah betul. Ini adalah, sebenarnya kelihatan dari stadion dia tidak ada serak larinya. Terus tiba-tiba di sini ada screen gede. Bagus nih, stadion baru nih. Keren nih berarti. Sebenarnya kembali aja nih. Iya. Ini adalah stadion di Balina. Wayandita. Oke, berarti poin di babak pertama ini untuk Rehan. Satu, tepuk tangan dulu untuk kedua peserta. 3, 1, sementara. Dex, karena lo yang leading, lo mau jawab duluan atau mau dilempar ke Rehan di babak kedua? Di fase kedua. Siap tangkap? Siap. Lempar? Lempar. Oke, seperti biasa, kalau tidak bisa dijawab, bisa direbut oleh Dex. Mereka peran. Oh, nggak bisa. Oke, ternyata... Oh, ada netizen dulu. Iya, iya. Gue yang bilang, jangan lo yang beli. Karena makin dekat ke Lebarannya, jadi kita mau bagi-bagi THR sekarang ya. Kemarin gagal soalnya. Jadi kita akan bergabung ke netizen yang entah lagi berada di mana. Waduh, pertanyaan netizen adalah mana nih? Next dulu. Next, oh, ini tidak ngobrol, saudara-saudara. Ini, aduh, bikin malu-malu sih aja ini. Oke, kita tetap melanjutkan ke semifinal kita yang pertama ini di babak kedua. Ke Rehan dulu ya. Kalau bisa dijawab, terus dilempar ke Dex. Siapakah pemain dengan CV karir seperti berikut ini? Stoke City, Manchester United, Watford, Birmingham, West Brom, Watford. Ben Foster? Ini adalah Ben Foster, poin untuk Rehan. Gila! Gila, gila. Pertanyaan kedua. Ben Apparel apakah yang menjadi pemasok timnas Meksiko pada pilihan dunia 2006? Macer, 2006? Macer, 2006? Ben Apparel. 2006? Puma? Gatau, gatau. Jawaban yang salah, silahkan, Dex. Naiki. Naiki, poin untuk Dex. Pertanyaan ketiga, siapakah pemain berikut ini? Foto. Oke, John. Oke, John. Betul sekali, poin untuk Rehan. Oke, John. Gokil. Poin untuk Rehan. Tambahin poin ya, Rehan. Tiga, itu betul. Ini soal susah, 3 poin gak sih? Keempat, sponsor apakah yang menempel di jersey berikut ini? Foto? Anjir. Ini timnya adalah... Tim Om Om. O-M-O-M. Lase? Apa jerseynya? Lase ya, itu iya. Ini lumayan ini, lumayan popular sebenarnya jersey ini. Anjir, gue nampil lagi. Hmm... Hmm... Oh, emang ini. Hmm, 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 hmm. Fly mirits? Salah, silahkan Dex. Uber Eats, ya? Ya, dulu Uber Eats. Poin kembali untuk Dex. Uber Eats tuh... GoFood ya? Sasi Uber tapi. Iya. Pertanyaan terakhir untuk Rehan. Siapakah fans men of the match? Emang kan pertanyaan deh. Siapakah fans men of the match pada final Liga Champions tahun 2010? Fans men of the match? Dia gue milih tuh. Jawabannya salah, silahkan Dex. Itu? Siapa? Itu. Jawabannya salah juga. Itu adalah Wesley Snyder. Oh, yang harusnya Balon d'or ya? Harusnya Balon d'or. Oke. Beralih sekarang ke Dex dengan score sementara 5-3 untuk Dex. Dex, pertanyaan pertama. Siapakah pemain dengan CV berikut ini? Roma, Hellas Verona, Juventus, Inter, Lazio. Hmm. Gak tau. Gak tau? Silahkan Rehan. Wait. Roma, Hellas Verona. Lepas, inter, Lazio. Hmm. Hmm. Lima. Empat. Tiga. Gak tau. Gak tau? Satu. Gak tau? Angelo Peruzzi. Ada singkatannya yang gak sopan? Gak tau ya? Gak tau ya? Gak tau ya? Gak tau gue. Anter, anter pokoknya gitu. Iya, iya, iya. Ada yang diantar lah pokoknya. Pertanyaan kedua. Tanyaan kedua. Apakah sponsor yang menempel pada Jersey Fulham pada musim 2010-2011? Soalnya engsek nih bikin soal. Soalnya muset. Bukan gue, Ligen. Bukan gue. Gambarnya gak ada kayak tadi ON. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Apakah sponsor yang menempel pada Jersey Fulham pada 2010-2011? Aduh, bayang. Momennya tapi. 5, 4, 3, 2, 1. FX Pro. Jawaban adalah FX Pro. Poin untuk next. Poin untuk next. Ini bisa sekali, saudara-saudara. Ini bisa sekali, saudara-saudara. Ini adalah soal ketiga untuk Dex. Kalau bisa dijawab, atau Rehan tidak bisa menjawab, maka Dex akan melaju ke babak final. Siapakah pemain berikut ini? Foto. Jankulovsky. Siapa? Agares Jankulovsky. Siapa nama depannya? Jankulovsky. Siapa? Jankulovsky. Nama depannya? Jankulovsky. Karena nama belakang bisa kita benerin. Siapa Agares ya? Marek. Oh, Marek. Marek Jankulovsky. Marek Jankulovsky. Edgar Es itu siapa ya? Apa? Edgar Es. Jankauskas. Oh, Jankauskas. Jankauskas. Itu beda kebangsaan itu. Itu Lituania dia, kan? Lituania. Marek Jankulovsky. Oke, kita terusin dua pertanyaan terakhir aja ya. Sponsor apakah yang menempel di jersey ini? Ini ada lete ini? Ada, ada di bawahnya. Ada, di bawahnya ada. Hah? Di bawahnya ada. MSC Cruise. Ya! Ada, ada, ada. Ada. Oke, ditutup DX kembali. Jadi lapan ya poin D sekarang ya. Terakhir, siapakah man of the match pada final Liga Champions 2003? Ini fan apa-apa nih? Enggak. Eh, berapa? 2003? Man of the match. Gatau. Gatau, silahkan. Safe tune-ku? Salah, betul adalah Paolo Maldini. Dengan demikian, pertandingan semifinal yang melaju ke final DEX dengan skor 8-3 atas Rehan. Tepuk tangan dulu semuanya. Bila-bila sponsor. Akan memperebutkan hadiah 3 juta rupiah sebagai pemenang. Masih ada kesempatan, Bato Rehan, bawa pulang duit. Perebutan juara 3 dan 4 ya, nanti masih ada. Kita break dulu. Kita break dulu, kita akan kembali sebentar lagi ke semifinal kedua antara Rossi Finza melawan Faro Salang. Empuat! Jangan kemana-mana. Tepuk tangan. Terima kasih telah menonton!